Ada banyak tentunya teman-teman yang bertanya tentang kenapa sih sebenarnya kita harus beriklan di media sosial dan sebetulnya kalau memang kita tahu iklan itu misalnya penting gitu ya dan ya gimana sih sebenarnya strategi memanfaatkan itu dan itulah akan kita bahas dalam video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Sosial Media Amal Ketadi tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial dan topik kita hari ini sebetulnya adalah bicara tentang sebetulnya kenapa sih kita harus beriklan di media sosial dan sebetulnya strategi apa yang bisa teman-teman lakukan terutama kalau kita bicara tentang iklan itu misalnya kayak di Facebook misalnya, di Instagram, mungkin di TikTok dan banyak aspek lainnya sebetulnya Nah, kalau bicara tentang iklan sebenarnya kita bicara tentang ya, apa sih sebetulnya benefitnya terutama buat bisnis boleh kita nanti juga akan bicara dari perspektif misalnya sebagai content creator misalnya tentunya biar Anda bisa dapat lebih banyak insight sebetulnya So, saya pengen jelasin Anda dengan sebuah konsep dulu yang saya akan gambar di visualisasi ini gitu ya pada dasarnya sebetulnya kalau kita bicara tentang kenapa sih harusnya beriklan gitu ya buat saya pribadi, poin paling besar dari benefit dari beriklan adalah sebetulnya waktu gitu ya kalau tadi bilang waktu ini saya kasih analoginya gitu ya saat kita bicara tentang di media sosial mungkin kita akan dekat dengan yang namanya posting organik gitu ya jadi organik itu yang kita makna saat kita posting secara regular itu bisa, ya kita posting konsisten misalnya 5 postingan, let's say gitu ya 5 postingan ini mungkin akan jedanya satu postingan ke postingan lain itu misalnya satu hari jadi maka kelima postingan akan ada 5 hari karena jedanya satu hari satu hari gitu ya nah bayangin kalau misalnya masing-masing postingan itu ternyata bisa menjangkau katakan 100 orang gitu ya ada yang mungkin pas performanya bagus bisa 200 let's say gitu ada yang juga mungkin performanya bisa turun lagi 150 misalnya kemudian bisa jadi 220 misalnya kemudian postingan yang ketiga bisa jadi 300 let's say gitu nah yang hal yang kita bisa cermatin dari sini adalah kita perlu buat postingan yang reguler satu berarti kita punya 5 postingan kan ya karena kita punya postingan A B C D E berarti kita punya 5 postingan nah dalam kasus ini berarti saat kita punya 5 postingan yang kemudian kita posting selama 5 hari ya kita punya effort atau butuh effort gitu ya buat 5 postingan plus posting 5 hari waktunya nah bayangin kalau kita lihat dari perspektif paid atau media beriklan atau berbayar gitu ya dimana yang kita lakukan adalah memilihkan sebetulnya kita punya konsep postingan apa sih sebenarnya yang pengen kita iklanin yang sesuai dengan message-nya kita apa yang pengen kita deliver mungkin kayak promosinya mungkin tentang brand kita itu apa penyelesaian tentang produk misalnya atau review orang tentang produk kita dan segala macam yang lainnya berarti kita akan memilih misalnya satu postingan biasanya dalam case ini saya nggak tahu ya misalnya kita pakai postingan yang C misalnya let's say ternyata dalam kasus di atas mungkin nggak yang C karena kita tahu ternyata saat kita posting yang bagus adalah yang E misalnya yaudah berarti kita ambil yang E nah postingan yang E saat kita posting karena dia jangkauan yang misalnya paling tinggi misalnya dari organik kemudian kita akan kenal dengan yang namanya kalau di iklan ada yang namanya CPM atau cost per mile cost per mile itu berarti ya biaya yang kita perlu keluarnya atau kita perlu bayarkan gitu ya saat dia menjangkau seribu orang berapa banyak gitu ya berapa mahal nah untuk range di Indonesia itu biasanya ada di range sekitar 12-5 ribu ya sampai 15 ribu dalam berapa kasus sih bisa sampai lebih juga gitu ya tapi ini range yang umum di Indonesia biasanya sekitar di range ini nah hal yang bisa kita perhatikan kemudian adalah bayangin kalau kita bisa punya effort satu postingan yang kita ada buat misalnya kemudian kita akhirnya perlu bayar 15 ribu rupiah agar postingan ini itu dilihat seribu orang maka ini bisa didapatkan dalam satu hari gitu ya jadi kita nggak perlu nunggu lima hari ini jadi kita nggak perlu nunggu lima hari ini ya sedangkan kalau kita beri kita bayar 15 ribu akan ada seribu orang yang lihat jadi salah satu benefit yang boleh saya bilang kenapa media iklan itu kok terasanya kayak nggak fair ya dibandingkan dengan postingan organik ya jawabannya adalah organik kan anda kita nggak bayar ke platform ya kita nggak bayar ke platform kita nggak ada ya kita nggak ada biaya apapun nih cuma kita buat akun gratis posting reguler kita dapat distribusi tapi benar gitu ya bahwa ya distribusi ini tentu akan ada downside-nya downside-nya adalah jangkauannya nggak bakalan bisa ya banyak banget nggak semua postingan kita akan kayak gitu berarti akan naik turun kan gitu ya sedangkan saat kita beriklan kita akan dapat angka-angka yang lebih stabil gitu ya dengan berapa biaya CPM-nya misalnya kemudian nanti kita bisa dapat persentase klik misalnya dan segala macam yang lainnya sedangkan di organik sekali lagi belum tentu apalagi kalau kita postingan yang jenisnya anda posting biasanya benar-benar vertical video entah itu real entah itu tiktok dan lain-lain yang biasanya nggak terlalu banyak menggambarkan tentang data-data real di setiap postingan atau performa postingan itu sendiri jadi itu problem yang saya perhatikan ya nah hal lagi gitu ya yang mungkin saya bisa share kepada teman-teman adalah bicara tentang sebetulnya satu tadi ya bicara tentang fast distribution distribution jadi ini udah nggak bisa dikalahin gitu ya saat kita bayar kita dapat jangkauan yang signifikan atau yang banyak tergantung teman-teman mau pakai berapa 30 ribu dapat 2 ribu dan seterusnya 150 ribu rupiah gitu ya kita bisa dapetin misalnya 10 ribu orang yang lihat misalnya gitu jadi fast distribution nah yang kedua gitu ya sesuatu yang saya juga suka dari iklan adalah targeted dimana kita bisa memilih dari beberapa opsi gitu ya tentang iklan misalnya dari demografi jadi demografik ya kemudian teman-teman bisa demografi itu mau cewek aja mau cowok aja mau dia di areal Jawa misalnya atau dia mau di Kalimantan dia di mana aja atau seluruh dunia juga bisa gitu ya demografik bisa sangat membantu sekali kemudian nggak cuma demografik gitu ya interest atau minat juga bisa ya jadi orang-orang yang berminat dengan apa namanya topik-topik terentu misalnya itu bisa jadi target iklan juga dan banyak sebenarnya turunan yang lain yang saya yakin mungkin teman-teman pernah dengar juga dari banyak informasi yang lain tentang ya seperti apa sih manfaat dari beriklan gitu ya nah kemudian favorit saya pribadi adalah di bagian nomor 3 yaitu adalah detail analitik nah ini yang sebetulnya penting banget menurut saya kenapa karena aku bicara tentang saat kita mengeluarkan biaya untuk mengembangkan bisnis gitu ya atau ya ya apapun ada biaya kita buat konten aja itu ada biaya kan gitu ya biaya orang yang buat kontennya modal tools yang teman-teman buat untuk buat konten bahkan yang lebih mahal adalah waktu kan gitu ya jadi kebayang kalau misalnya teman-teman bisa pahami misalnya oh saat kita keluar uang 15 ribu itu ternyata bisa menjangkau misalnya seribu orang oke dari seribu orang ternyata yang yang tertarik misalnya 10 atau 100 misalnya kemudian yang beli kemudian misalnya yang tanya misalnya ada 10 orang misalnya gitu ya dan seterusnya kemudian ada yang beli misalnya akhirnya 1 beli misalnya gitu contoh kayak gitu artinya ini sesuatu yang teman-teman bisa ukur atau teman-teman bisa hitung kenapa? karena kelihatan ya keluar 15 ribu misalnya kemudian ada 1 yang beli nah pertanyaannya kemudian apakah 2 ini itu untung apa rugi? jadi profit atau loss tapi bukan sekedar sesimpel itu juga teman-teman nanti masih perlu lagi ngitung yang namanya berapa sih LTV dari setiap customer-nya teman-teman apakah orang-orang itu rata-rata belinya bisa 2 kali baru kita untungnya di pembelian kedua misalnya atau kita untungnya di pembelian ketiga misalnya berarti ada banyak faktor tapi poinnya adalah saat kita paham sekali lagi ya tentang detail analitik ini bisa membantu atau membuat kita lebih clear dengan iklan ya itu akan sangat-sangat membantu sekali dalam proses pengembangan bisnis ke depannya sebetulnya jadi itu sebetulnya alasannya nah sekarang kita bicara tentang strateginya sebetulnya jadi kalau saya bicara tentang strategi strategi itu ada banyak ya teman-teman saya nggak bilang bahwa setiap orang akan punya banyak sekali style masing-masing sebetulnya tapi kalau saya boleh bilang tentang strategi yang saya suka gitu ya karena saya lebih suka pendekatan yang lebih practical gitu ya pastinya saya akan lebih sarani teman-teman stick dengan dengan hal ini suka tidak suka teman-teman saat kita bicara tentang beriklan saat kita bicara tentang bermain dengan marketing atau pemasaran kita tidak pernah tahu seperti apa respon dari orang saat kita belum coba distribusiin itu problemnya jadi saat kita beriklan dengan dengan apapun medianya mau facebook kayak instagram kayak tiktok kayak google segala macam yang lain apapun medianya sekali lagi teman-teman harus ingat baik-baik bahwa kata kuncinya adalah teman-teman harus melakukan namanya EBITES walaupun ini terkesan sekali lagi ya agak sedikit nggak nyaman gitu ya karena ribet banget kesannya tapi paling simpel lah teman-teman harus ingat bahwa saat teman-teman beriklan ke seorang target audience gitu ya teman-teman wajib wajib-wajib untuk ngasih lihat mereka beberapa opsi dalam case ini misalnya saya kasih lihatnya tuh tiga A, B, C oke fungsinya apa fungsinya adalah agar kita tahu target ini kemudian mana yang dia suka apakah A, B, C berdasarkan responnya teman-teman oh ternyata orang-orang tuh lebih seneng misalnya dengan yang A misalnya kenapa karena secara yang klik lebih banyak karena mendatangkan lebih banyak dapat orang yang suka misalnya gitu ya nah kemudian apa yang dibedakan dari A, B ini gitu ya jawabannya bisa jadi misalnya yang satu adalah indoor contoh yang kedua adalah outdoor misalnya kemudian yang ketiga misalnya ada orangnya misalnya gitu atau nggak ada orangnya misalnya nah kemudian teman-teman lihat nantinya mana yang mana yang lebih perform mana yang lebih cocok gitu ya apakah yang indoor apa outdoor apakah yang ada orangnya apa nggak ada orangnya misalnya teman-teman pakai baju misalnya hitam teman-teman pakai baju warna pink misalnya teman-teman pakai baju hijau misalnya kita lihat seperti apa responnya atau misalnya pembedaannya adalah musik misalnya gitu ya yang satu pakai musik A B C misalnya jadi ya teman-teman bisa coba jadi kunci dari beriklan atau strategi beriklan adalah teman-teman harus memahami struktur iklan yang teman-teman akan uji coba karena jangan sampai satu dengan yang lain misalnya ya berbeda semua total itu agak bukannya tidak boleh teman-teman tapi akan ada problem saat perbedaan itu signifikan sekali dimana orang nantinya nggak kita jadi bias justru mana yang bagus jangan-jangan musiknya karena musiknya beda gitu ya jangan-jangan orang ini karena setiap video musiknya beda orangnya beda gitu ya atau misalnya secara ceritanya misalnya beda misalnya gitu jadi itu yang harus teman-teman hindarin sebetulnya jadi harus perbedaan satu sama lain sebisa mungkin jangan terlalu signifikan biasanya itu variabelnya nggak lebih dari satu sampai tiga maksimum jadi hal itu sebetulnya yang harus teman-teman lakukan gitu ya terkait dengan mengembangkan kenapa teman-teman harus mulai beriklan di media sosial gitu ya termasuk teman-teman strategi apa yang bisa teman-teman praktekan sekali lagi ya ada banyak sekali sebetulnya strategi yang bisa teman-teman praktekan tentunya tapi saya pribadi lebih suka sesuatu yang basic dan simple yang bisa direpetisiin gitu ya rather atau coba sesuatu yang baru-baru terus karena menurut saya strategi ini udah works banget dari sejak saya mulai di awal di tahun 2014-an sampai sekarang gitu ya tentunya bisa jadi ya satu dua hal pertimbangan buat teman-teman sih untuk mencoba memulai gitu ya apa memanfaatkan namanya media iklan di media sosial itu nah kurang lebih itu isi dari video kali ini gitu ya semoga bisa bermanfaat jangan lupa juga kalau teman-teman punya pertanyaan tuliskan di komentar jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini buat dapatin video-video kita yang lainnya dan teman-teman juga bisa kunjungi inovasi kita di social media marketer.id ada linknya juga di deskripsi teman-teman bisa cek link kita situ ada banyak sekali kelas-kelas yang bisa teman-teman ikutin secara gratis dan teman-teman bisa belajar lebih banyak juga tentang topik-topik lain seputar di pemasaran di media sosial itu aja dari saya Niko dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati